halo halo guys kembali lagi bersama mang ardi di channel kita channel kesayang kita channel sangat ilmiah hahaha ya itu adalah kita ingin membahas kembali tentang matematika ini secara sprek takuler guys ya kita taklukan saja matematika ini guys ya hahaha hahaha kalau kemarin itu kita sudah membahas apa guys kita sudah membahas tentang aturan sinus kosinus ya pada pembahasan sebelumnya nama akan kali ini mau melanjutkan pembahasan kita yaitu luas segitiga hahaha sebi-tiga guys luas segitiga ya luas segitiga jadi sebenarnya ini hanya perkembangan dari kita akan sudah belajar ya guys ya kita sudah belajar di SD itu kalau luas segitiga itu adalah rumusnya apa guys guys kalian masih ingat nggak apa itu ya setengah alas kali tinggi ya kalau nggak salah ya jadi alasnya itu mana ini ya alas ya kalau yang tinggi itu artinya jarak dari alas ini sampai ke titik terjauh dari segitiga ini guys maksudnya titik terjauh ini secara tegak ya kalau dihitung secara tegak nah dalam hal ini berarti ini ya tingginya nah ini berapa gitu nah itu benar makan tinggi ini kalau di SD kan kita bagaimanapun Hai letak segitiga itu enggak masalah gitu kalau pun ini yang dianggap alas dari tingginya ini Hai ala ini yang dianggap alas berarti tingginya ini kali ini yang dianggap alas berarti tingginya ini kita ingin memodifikasi sedikit rumus itu guys tidak mau sedikit modifikasi rumus itu dengan istilah yang bahasa kita pelajari yaitu istilah simpos istilah trigonometri ya Nah GG ini yang mama mau ulas ya Oke tidak lama panjang-panjang lama lagi alias tidak berpanjang-panjang kata lagi Mari kita lihat di sini kita sudah memang sudah menyiapkan di sini segitiga yang sangat spektakuler memiliki supaya mobil ya dah langsung saja guys ini alasnya ya ini alasnya katakanlah ini garis AB panjangnya ini katakanlah ini ah Oh C Oh G ya gigi-gigi karena kamu ya Oke sekarang begini ya di tinggi ya katakanlah kita punya sisi miring guys eh mamang mau Mari kita perhatikan satu guys satu harus katakanlah ini ya ini katakanlah misalnya B nah ini hari kita perhatikan ini trak-trak-trak-trak ini ayah makasih dan akhirnya Oke pertama-tama kita tahu kita tulis dulu guys Hai kalau dari istilah ini berarti kan luas segitiga itu adalah setengah ini dikali ini ya kan berarti luas segitiga ini sama dengan setengah kali G G ya bukan sembilan ini ya G ini ini G ini G ini G ya setengah G dikali T nah ini kan rumus dasarnya nah ini Hai alasnya itu baru kita perhatikan sini guys bambang mau lihat ini ya Hai sekarang Hai kalau kita perhatikan guys kalau kita perhatikan di sini B ini ada bi-bi-bi sendiri kan gini guys sin sin demi sin demi berarti kita perhatikan sini guys mamang dulu gini dulu ya sin kok sampai semua ini Alpha tuh sin Alpha sama dengan bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bad mobil aja kita masukkan ini guys kita masukkan ke masakan kerusi neti kita ganti Musik nah jadinya berarti er C gas kita punya rumus setengah J sin eh salah dong setengah GB sin alpha lihat guys polanya alpha beta gamma alpha beta gamma ABG dan selalu begitu kita dengan cara yang analog kita bisa kita bisa dapatkan juga setengah AB sin gamma dalam cara yang analog atau boleh juga guys begini setengah ini BH ini BH ya guys kok BH sih B B A B A Aduh setengah BA atau setengah AB gitu ya setengah AB boleh juga BA mau ABG mau BAB yang penting ABG GBA terus G berarti sini A G sin beta nah guys mudah sekali guys jangan cepat kita selesaikan rumus luas segitiga ini guys lalu mamang mau ngasih tau lagi sebenarnya ini cukup mudah ya cukup modifikasi sedikit saja guys terus sedikit itu gampang lah mamang ini udah dikit aja gitu terus ada lagi versi lain dalam ruas segitiga gambar guys mamang tidak sengaja tidak menjelaskan sejarah gambar disini intinya mamang mau kasih sedikit ide saja mamang mau ini mau menuliskan dulu ya mamang menuliskan ada versi lain kita bisa mencari luas segitiganya jika ketiga sisi ini diketahui jadi sisi diketahui semua maka 2 segitiga bisa kita hitung menjadi akar 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 jadi sama dengan akar 1 per ya ya betul ya gitu ya oh ini guys bukan akar-akar ini akar dulu langsung akar lalu ada S ini ada S mamang nanti kasih tau S itu apa S dikurang A dikali S kurang B S kurang G nah gitu guys dengan S itu sama dengan A plus B plus G nah gitu guys yang ini panjang guys penggahasannya mamang mungkin tidak terlalu banyak menjelaskannya cuman kalau mamang mau kasih tau ide-nya saja gitu ya silahkan kalian ini sebagai latihan kenapa jadi ketemu ini awalnya ini dimulai dari menganalisis bentuk ini guys jadi sin kuadrat alpha ya tambah cos kuadrat alpha sama dengan 1 gitu ya terus nanti sin kuadrat alpha ini sama dengan 1 kurang cos kuadrat alpha gitu nah ini kalau kita bentuk ini 1 kurang cos alpha 1 tambah cos alpha lalu menggunakan menggunakan ini guys menggunakan aturan cosinus kita mendapatkan ini sama dengan 1 kurang ini berapa B kuadrat plus C kuadrat min A kuadrat min 2 B C ya kemarin itu ya dan seterusnya gitu ya nah dan seterusnya ini gunakan juga ini 1 tambah 1 tambah dan seterusnya gitu nah ini ini juga urainya seperti ini nah selalu tinggal ini guys lalu nanti tinggal diselesaikan selesaikan saja ini kuadrat ini kuadrat ya nanti akan di akar ketemu akar karena kuadratnya bakal hilang ini selesaikan saja guys nanti insya Allah bakal ketemu ini jadi idenya ini memang orang kasih tau idenya karena panjang cuy ini cuy panjang cuy nah gitu ya kalau memang ada 1 jam oke thank you for watching mudah-mudahan ini cukup membantu intinya yang kalian mungkin kalau kalian cuma memerlukan rumusnya doang silahkan di lihat kalau kalian suka latihan ini silahkan diselesaikan agar mendapatkan ini oke kalau kalian perlunya coca berdasarkan tidak kasih bilangan saja thank you for watching yo